Saat itu, di banyak tempat, terutama di daerah perdesaan terpencil, gagasan untuk memilih anak laki-laki daripada anak perempuan masih sangat kental. Ditambah dengan adanya kebijakan pemerintah yang mengharuskan satu keluarga hanya diizinkan memiliki satu anak saja, sehingga banyak keluarga yang takut dikenakan denda dan lebih memilih untuk membuang dan menjualnya. Selain itu, diakibatkan kemiskinan yang melanda sebagian besar penduduk desa yang berada di daerah terpencil pada saat itu, membuat para pria miskin sangat susah untuk mendapatkan pasangan hidup, sehingga muncullah bisnis membeli istri. Inilah yang menjadi peluang bisnis yang sangat menguntungkan untuk pasangan suami istri dan kelompoknya tersebut. Desa terpencil yang sangat sulit dicapai, sehingga menyebabkan kurangnya pengawasan pada saat itu, ditambah dengan masalah, belum adanya kamera pengawas dan internet seperti saat ini, semakin mempersulit pihak kepolisian dalam menangani kasus mereka. Inilah kisah tentang keserakahan sepasang suami istri yang tega berbuat kejahatan dengan menghancurkan kebahagiaan keluarga orang lain. It's the Jelisius Storytime! Halo teman-teman, gimana kabar kalian semua? Semoga sehat dan bahagia selalu ya! Di video kali ini, JST akan menceritakan sebuah kasus yang berasal dari kota Chongqing, Provinsi Sichuan, Negara Republik Rakyat Tiongkok. Seperti apakah kasusnya? Yuk kita mulai! Pada musim semi yang dingin, di tanggal 31 Januari 2004, dengan dipimpin oleh polisi dari Kabupaten Hechi, Provinsi Shansi, dan diikuti oleh polisi dari kota Chongqing, Provinsi Sichuan, mereka menuju desa Tuoyin yang berada di bawah yuridiksi Kabupaten Hechi. Jalan pegunungan yang terjal dan berkelok-kelok, ditambah dengan licinnya jalan, sangat menyulitkan mereka dalam mengemudikan mobilnya. Petugas Chang dari kepolisian Chongqing merasa lega karena penantian panjangnya akhirnya membuahkan hasil. Dia akan bisa menangkap seorang penjahat yang paling dicari selama 12 tahun terakhir ini. Petugas Chang adalah salah satu polisi yang ikut terlibat sejak awal dalam penyelidikan kasus tersebut. Menurut informasi yang didapat, penjahat tersebut telah menikah dan mengubah namanya menjadi Huangshuying. Lokasi yang dituju adalah sebuah goa kecil yang dijadikan tempat tinggal oleh seorang pria tua bermarga Chou yang dikabarkan menjadi suami dari penjahat itu. Setelah tiba di depan pintu goa, mereka segera melakukan pengepungan untuk mencegahnya melarikan diri. Namun setelah pintu dibuka, tercium bau menyengat yang keluar dari dalam goa yang membuat petugas Chang dan para polisi lainnya tidak bisa menahan diri untuk menutupi hidungnya. Dia mengerutkan keningnya ketika melihat dengan jelas ada seorang wanita yang sedang terbaring di atas tempat tidur. Walaupun penampilan wanita ini sangat berbeda sekarang, namun petugas Chang masih dapat mengenalinya dengan pasti, dia tidak akan pernah bisa melupakan wajah wanita ini. Dialah Bang Hongche, tersangka utama dalam kasus kriminal yang melibatkan hilangnya perempuan dan anak-anak, wanita jahat yang menyebabkan tragedi kemanusiaan yang tak terhitung jumlahnya. Inilah kisah tentang Bang Hongche yang terkenal dengan sebutan Kasus Perkembangan Manusia Chongqing 817. Lahir pada tahun 1970 di sebuah desa terpencil yang terletak di pegunungan di distrik rongcang kota Chongqing, Bang Hongche berasal dari keluarga petani biasa. Dikarenakan orang tuanya hidup dalam kemiskinan, sehingga Hongche terpaksa putus sekolah sebelum berhasil tamat dari sekolah dasar. Tapi jika dibandingkan dengan keluarga lain di pedesaan, Hongche termasuk anak yang sedikit lebih beruntung, karena sempat mengenyam pendidikan jika dibandingkan dengan para anak tetangganya, yang rata-rata buta huruf dan tidak bisa berhitung sama sekali. Hal tersebut membuat banyak keluarga di pedesaan yang menginginkan agar Hongche bisa menjadi menantu mereka. Pada tahun 1986, Peng Hongche yang berusia 16 tahun dinikahkan oleh orang tuanya dengan Cheng Tingje, seorang pemuda dari desa tetangga dengan kondisi perekonomian keluarga yang tidak jauh berbeda dengan keluarga Hongche. Namun dikarenakan keduanya tidak memiliki keterampilan hidup dan hanya bekerja sebagai petani, sehingga kehidupan setelah pernikahan tidak membaik dan bahkan cenderung berkurang, sehingga membuat mereka merasa harus menemukan cara untuk bisa menghasilkan uang yang banyak. Hongche mendengar bahwa ada keluarga di desa yang beberapa waktu yang lalu mengalami situasi yang sama seperti mereka. Namun belakangan keluarga tersebut menjalani kehidupan yang sangat sejahtera. Hal tersebut membuat Hongche dan suaminya bingung dan penasaran bagaimana mereka bisa mendapatkan uang dalam waktu yang relatif cepat begitu. Suatu malam ketika Hongche sedang dalam perjalanan pulang, kebetulan dia melihat suami istri keluarga itu baru saja pulang ke rumah. Hongche melihat nyonya rumah keluarga itu sedang menggendong bayi dan kelihatan sedikit tergesa-gesa berjalan masuk ke dalam rumahnya. Keduanya sedikit terkejut saat bertemu Hongche dan terlihat ragu-ragu dan tidak bisa menjawab saat ditanya bayi siapa yang berada di dalam gendongannya tersebut. Setelah kembali ke rumah, Hongche memberitahukan suaminya tentang kejadian itu dan keduanya menduga bahwa kemungkinan itu adalah hasil dari kejahatan. Keesokan harinya, mereka pergi ke rumah keluarga itu dan bertanya secara terus terang perihal keberadaan bayi tersebut. Nyonya rumah pada awalnya tidak mau mengakuinya dan berusaha mengelak sampai Hongche mengancam akan melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian. Barulah mereka berdua menyerah dan mengakui semuanya. Nyonya rumah meminta agar Hongche tidak membocorkan rahasia tersebut dan sebagai imbalannya, mereka berdua akan diajak bekerja sama untuk melakukannya juga. Dia memberitahukan kepada Hongche tentang imbalan yang bakalan mereka dapatkan andai berhasil melakukannya serta metode yang mereka gunakan dalam menjalankan aksinya tersebut. Setelah mendengarkan semuanya, akhirnya Hongche dan suaminya setuju untuk ikut dalam organisasi mereka. Hongche dianggap sebagai orang yang melek huruf dan pandai bicara sehingga kehadirannya di sana merupakan sebuah bantuan yang sangat berharga bagi mereka. Pada pertengahan tahun 1986, Hongche dan suaminya berhasil mengambil seorang anak untuk pertama kalinya dan memperoleh penghasilan sebesar 5.000 yuan atau sekitar 10 juta rupiah. Hal itu membuat mereka semakin semangat dan bertekad untuk melanjutkan bisnis yang sangat menguntungkan tersebut. Setahun setelah pernikahan, Hongche melahirkan seorang putri sehingga biaya rumah tangga semakin besar. Oleh karena itu, walaupun sebagai seorang ibu, dia tahu persis bagaimana rasanya keluarga yang kehilangan seorang anak. Namun dikarenakan dia ingin memberikan kehidupan yang baik kepada putrinya. Sehingga dia menutup mata dan pintu hatinya dan malah semakin giat dalam menjalankan aksi kejahatannya. Dia berubah menjadi wanita kejam yang hanya memandang uang di atas segalanya. Dikarenakan sering berpergian dengan alasan bekerja di luar kota, putri mereka dititipkan dan dijaga oleh kakek dan neneknya di kampung halamannya. Saat itu, di banyak tempat, terutama di daerah perdesaan terpencil, gagasan untuk memilih anak laki-laki daripada anak perempuan masih sangat kental. Ditambah dengan adanya kebijakan pemerintah yang mengharuskan satu keluarga hanya diizinkan memiliki satu anak saja. Sehingga banyak keluarga yang takut dikenakan dendah dan lebih memilih untuk membuang dan menjualnya. Inilah yang menjadi peluang bisnis untuk Hongche dan kelompoknya. Anak laki-laki dihargai seribu yuan atau sekitar 2 juta rupiah dan anak perempuan hanya berkisar antara 200 sampai 300 yuan atau sekitar 400 ribu sampai 600 ribu rupiah saja. Sehari-harinya, Hongche bertanggung jawab dalam mengambil anak-anak dari wilayah utara, sedangkan suaminya bertugas untuk menemukan dan menghubungi para pembeli. Setelah bekerja beberapa lama, Hongche menemukan bahwa meskipun bisnis ini menguntungkan, namun tidaklah terlalu stabil karena tidak banyak keluarga yang benar-benar mau menjualnya. Sehingga setelah dipikir-pikir, mereka akhirnya lebih memfokuskan untuk melakukan pengambilan secara paksa saja. Hongche dan kelompoknya dapat menjual hasil tangkapan mereka ke Provinsi Henan, Provinsi Changsu, dan berbagai tempat lainnya dengan mudah berkat jaringan yang mereka bangun. Seiring dengan meningkatnya ketenarannya, beberapa orang menghubungi Hongche dan memintanya untuk dicarikan seorang istri. Hongche mulai menunggu mangsanya di stasiun kereta api dan terminal bus, dan ketika melihat ada remaja putri yang datang ke kota untuk mencari pekerjaan, Hongche mendekatinya dan menawarkan pekerjaan untuknya. Dengan cara ini, Hongche berhasil menipu mereka dan menjualnya kepedesaan terpencil dengan harga yang lumayan besar. Pada tahun 1980-an dan 1990-an, tidak sulit untuk melakukan kegiatan mereka, karena saat itu belum ada kamera pengawas dan internet seperti sekarang ini, sehingga sangat sulit bagi polisi untuk melacak keberadaan mereka. Suatu ketika, Hongche pergi untuk mengambil bayi yang baru lahir. Namun dikarenakan di tengah jalan, bayi tersebut mengalami sakit sesak nafas dan tidak berhenti batuknya. Alih-alih membawanya ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan, Hongche justru khawatir akan menarik perhatian polisi. Oleh karena itu, ketika melewati sebuah jembatan, dia melemparkannya ke bawah begitu saja. Semakin lama, Hongche berubah menjadi semakin tidak berperasaan sama sekali. Dia akan menggunakan kekerasan setiap kali para mangsanya melawan dan mencoba melarikan diri. Ketika ada anak yang sakit, Hongche akan melihat apakah anak tersebut dapat bertahan atau tidak. Jika tidak dapat bertahan, maka dia akan meninggalkannya di pinggir jalan dan di sembarang tempat begitu saja. Sedangkan jika dipikir masih sanggup bertahan, barulah akan dibawanya pergi. Belakangan dikarenakan kontribusi mereka berdua terhadap organisasi sangat besar dan juga termasuk yang paling aktif dan pandai dalam menjalankan aksinya. Hongche dan Chen Tingche diangkat menjadi salah satu pemimpin mereka. Berdasarkan catatan pihak kepolisian, hanya dalam kurung waktu 6 tahun, sejak tahun 1986 hingga tahun 1992, mereka telah melakukan kejahatan yang melibatkan perempuan dan anak sebanyak 85 kali. Berikut adalah beberapa kejadian memilukan yang dilakukan oleh para kriminal tersebut. Seorang penduduk desa bermarga Chiang yang menikah dengan Chen dari desa tetangga dan tak lama kemudian mereka pun memiliki seorang putra. Demi untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik untuk keluarganya, Chiang bekerja keras setiap hari dan hanya pulang ke rumah seminggu sekali. Namun suatu kali terjadi pertengkaran di antara mereka hanya karena Chiang pulang terlambat dan dalam keadaan mabuk. Keesokan harinya, Chiang kembali berangkat kerja lagi. Kaki tangan organisasi Hongchi mengambil kesempatan ini untuk semakin menabur perselisihan di antara kedua pasangan tersebut. Mereka berupaya membujuk agar Chen mau melarikan diri dari rumah untuk mencari suami baru lagi. Walaupun pada awalnya tidak mau dan menolaknya, namun berkat bujukan yang intensif, akhirnya dia ikut juga dengan mereka. Dan tentu saja, itu hanya akal-akalan mereka saja, Chen berhasil ditipu dan dijual di tempat lain oleh mereka. Seminggu kemudian, saat Chiang pulang, dia tidak berhasil menemukan istri dan putranya yang menghilang begitu saja. Dia kemudian berhenti bekerja dan menghabiskan seluruh uang tabungannya hanya untuk mencari keberadaan mereka berdua. Alhasil setelah tiga tahun pencarian tiada hasil, akhirnya Chiang menjadi stres dan kehilangan kewarasannya. Ketika melihat wanita dan anak laki-laki, dia akan memanggil mereka dengan nama istri dan putranya. Kasus lainnya, pada bulan Mei 1992, di pasar kota Kuchang, kota Chongqing, seorang kakek berusia 65 tahun sedang membawa cucu perempuannya yang baru berusia 4 tahun ke pasar. Saat berada di pasar, kakek itu bertemu dengan kenalannya dan mereka pun saling menyapa singkat dan basa-basi. Namun hanya dalam waktu kurang dari 2 menit saja, cucu perempuannya itu telah menghilang. Kejadian tersebut membuat sang kakek menderita depresi dan menyalahkan dirinya sendiri akibat kelalaiannya dalam menjaga cucunya yang tidak pernah lagi bisa ditemukan. Itulah sebagian contoh akibat dari perbuatan tercelak yang telah dilakukan para penjahat tersebut demi untuk mendapatkan uang haram, tega menghancurkan keluarga orang lain. Setelah lebih dari 3 bulan penyelidikan intensif dan rahasia yang dilakukan oleh polisi, berdasarkan informasi dan data yang berhasil dikumpulkan, akhirnya polisi berhasil mengetahui lokasi persembunyian para tersangka utama. Pada malam hari, tanggal 17 Agustus 1992, polisi mengorganisir sejumlah besar petugas untuk melakukan penangkapan para tersangka utama dari kelompok kejahatan tersebut di kota Chongqing. Chen Tingci yang saat itu sedang tidur di rumah langsung ditangkap polisi, sedangkan Hongci yang kebetulan sedang tidak berada di rumah berhasil lolos dari penyergapan polisi. Kemudian mereka juga melakukan pengejaran di kota Hebei, Shansi, Mongolia Dalam, serta berbagai tempat lainnya, dan berhasil menangkap total 42 orang yang terlibat dalam kasus tersebut. Pada tahun 1995, oleh pengadilan menengah rakyat Chongqing di Provinsi Sichuan, tujuh tersangka utama yang merupakan pemimpin organisasi dinyatakan bersalah. Kecuali Hongci yang melarikan diri, empat diantaranya termasuk suami Hongci dijatuhi hukuman mati. Satu diberikan penangguhan eksekusi dan satunya lagi hukuman penjara seumur hidup. Sementara itu, saat polisi sedang melakukan penangkapan, Hongci sedang sibuk mencari mangsa lainnya di Provinsi Henan. Begitu dia kembali ke Chongqing dan mendengar kabar suaminya, tanpa pikir panjang, dia segera meninggalkan desa saat itu juga. Awalnya dia memutuskan untuk melarikan diri ke Provinsi Henan, yang merupakan wilayah yang sering dikunjunginya selama melakukan kejahatannya. Namun saat tiba di stasiun kereta api Henan, dia kebetulan mendengar ada suara sekelompok orang yang sedang berbicara menggunakan dialek Sichuan. Sehingga dia ketakutan dan berpikir bahwa kemungkinan itu adalah polisi dari Sichuan yang melakukan penyamaran. Sehingga dia membatalkan niatnya untuk tinggal di sana dan naik bus ke utara ke kota Pauthou yang merupakan kota terbesar di Mongolia Dalam. Dikarenakan saat itu, kamera pengawas tidak seumum dan sebanyak sekarang dan juga pembelian tiket bus maupun kereta api tidak menggunakan kartu pengenal dan tidak mencantumkan nama asli. Sehingga jejak Hongqi semakin susah ditemukan. Dan satu lagi, dia ada foto terbaru terkait wajah Hongqi saat itu sehingga polisi kesulitan dalam membuat sketsa wajahnya untuk disebarkan ke seluruh jajarannya. Sementara itu, dalam pelariannya, Hongqi selalu menghindari jalan-jalan utama, lebih memilih tinggal di pinggiran kota. Uang yang dibawanya tidak banyak dan untuk menghindari pelacakan polisi, dia juga tidak berani mengambil uang keluar dari rekeningnya. Sehingga demi untuk bertahan hidup, dia terpaksa harus mencari pekerjaan. Awalnya dia bekerja di sebuah pabrik batu-bata kecil yang tidak memerlukan registrasi kartu pengenal agar bisa menjadi pekerjanya. Namun sayangnya, setelah bekerja beberapa lama di sana, pemilik pabrik yang melihat bahwa Hongqi hanyalah seorang wanita asing yang tidak dikenalnya dan merasa bisa ditindas. Akhirnya dia memotong upah yang seharusnya menjadi milik Hongqi. Karena dia adalah seorang buronan, walaupun kesal, tapi Hongqi tidak bisa berbuat banyak, hanya bisa mengalah dan merelakannya. Dia kemudian pindah kerja ke pabrik batu-bata, di mana di sini jauh lebih baik daripada di pabrik batu-bata. Tersedia makanan dan mes karyawan, hampir semua orang yang bekerja di sini berasal dari tempat lain, sehingga tidak ada yang mengenal satu sama lainnya. Hongqi mengira dia bisa menetap seperti ini untuk sementara waktu dan bahkan berencana menabung uang agar bisa pulang menemui putrinya kelak. Namun suatu hari, tiba-tiba beberapa pria beraksen secuan datang ke pabrik tersebut. Dalam obrolannya, mereka mengatakan bahwa polisi telah kembali menangkap beberapa penjahat di kampung halamannya. Mendengar itu, Hongqi menjadi ketakutan. Dia segera mengemasi barang-barangnya dan melarikan diri dari pabrik batu-bata bahkan tanpa menunggu gajinya dibayarkan. Hongqi yang tidak memiliki uang dan tempat tinggal hanya bisa berkeliaran di jalanan dan melakukan pekerjaan paru waktu saja. Selama periode ini, Hongqi bertemu dengan seorang pria muda yang berasal dari kota Minju, provinsi secuan yang bernama Liko. Pada awalnya, saat mendengar dialek secuanya, Hongqi merasa khawatir dan curiga Liko adalah anggota polisi yang sedang menyamar dan kesana untuk menangkapnya. Namun perlahan, Liko berhasil meyakinkannya dan menunjukkan sikap yang sangat baik terhadap Hongqi. Setelah mengetahui bahwa Hongqi tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap, Liko yang merasa kasihan segera membawa Hongqi pulang ke kontrakannya agar dia bisa tinggal di sana untuk sementara waktu. Seiring berjalannya waktu, akhirnya Hongqi pun mulai mempercayainya dan keduanya akhirnya menjadi teman baik. Sekitar dua minggu lebih kemudian, Liko memberitahu Hongqi bahwa dia akan pergi ke provinsi Shansi untuk melakukan bisnis pertambangan di pegunungan yang ada di sana dan mengajak Hongqi untuk ikut bersamanya. Sesampainya di sana, nanti dia akan mencarikan pekerjaan yang jauh lebih baik untuk Hongqi. Mendengar bahwa dia dapat menghindari polisi di daerah pegunungan, Hongqi pun menyetujui ajakan Liko. Keduanya naik kereta api menuju kabupaten Heqi di provinsi Shansi. Setelah tiba di desa Tuoyin, kota Chinchuan, kabupaten Heqi, saat itu telah larut malam. Mereka terpaksa melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki, karena arah yang dituju berada di atas pegunungan yang sedikit susah untuk dilalui orang. Liko yang prihatin melihat kondisi Hongqi yang terlihat lelah seharian melakukan perjalanan, menanyakan kondisinya, dan juga menawarkan minuman saat melihat Hongqi kehausan. Hongqi sangat tersentuh oleh perhatian yang diberikan Liko, sehingga dia semakin simpati dan percaya pada pria muda yang baik hati tersebut. Akhirnya setelah melakukan perjalanan selama beberapa lama, tibalah mereka di lokasi yang dituju, yaitu sebuah goa yang terletak di atas pegunungan. Liko meminta agar Hongqi menunggu sebentar di dalam goa, karena dia mau menemui kerabat jauhnya untuk meminta pekerjaan darinya. Hongqi yang tidak memiliki firasat buruk menyetujuinya dan bersedia menunggu di sana sampai Liko kembali. Sekitar setengah jam kemudian, Liko kembali dengan seorang pria parubaya yang diperkenalkan dengan nama Chao Rongxiu. Dia adalah pemilik goa tempat di mana Hongqi berada sekarang. Rongxiu duduk di atas tempat tidur yang berada di dalam goa dan menatap Hongqi dari atas ke bawah dengan mata yang terlihat sedikit liar, seolah-olah ingin menelannya bulat-bulat. Di sepanjang karir kejahatannya, Hongqi tentu sangat akrab dengan tatapan seperti itu, sehingga dia segera menyadari ada yang tidak beres dan berusaha untuk melarikan diri dari sana. Namun sayangnya, kedua pria itu segera menahan Hongqi, menyeretnya ke belakang dan mengikatnya dengan paksa. Liko akhirnya pergi dari sana setelah menerima uang sejumlah 3.500 yuan atau sekitar 7,5 juta rupiah dari Rongxiu. Hongqi tidak berdaya dan harus menerima kenyataan pahit. Dia yang dulu melakukan hal seperti itu kepada orang lain, sekarang malah berbalik menimpa dirinya. Chao Rongxiu yang berusia lebih dari 50 tahun adalah seorang pria tua yang miskin dan hanya tinggal di goa bobrok dengan luas yang tidak lebih dari 20 meter persegi. Dia mencari nafkah dengan menggembala domba orang lain, sehari-harinya hanya makan kentang dan milet. Ditambah dengan sayuran liar yang berada di sekitar pegunungan. Banyak laki-laki di desa sulit mendapatkan istri karena terlalu miskin, sehingga hampir seluruh penduduk desa mempunyai kebiasaan mengeluarkan sejumlah uang untuk membeli seorang istri. Mereka bekerja keras sewaktu muda, berusaha mengumpulkan sedikit demi sedikit uang walaupun kadang memerlukan waktu yang sangat lama. Bahkan sampai ada yang berumur setengah bayak baru berhasil terkumpul. Jadi selama ada perempuan baru yang datang ke desa, semua orang tahu apa yang terjadi dan akan membantu menyembunyikan para gadis tersebut dan bahkan mencegahnya melarikan diri. Pada awalnya Hong Chi selalu berusaha untuk melarikan diri dari sana setiap ada kesempatan, namun selalu gagal dan berhasil ditangkap dan dipukul oleh Rong Xiu. Untuk mencegah Hong Chi melarikan diri, dia menutup pintu dan jendela, mengikat Hong Chi setiap kali dia mau pergi bekerja. Hong Chi menyadari bahwa dia tidak bisa menggunakan cara kekerasan untuk melarikan diri, sehingga dia berpura-pura patuh dan sepertinya sudah menyerah dalam usahanya untuk melarikan diri. Dia bahkan mulai memasak untuk Rong Xiu seolah-olah mau menjadi istri yang baik dan ingin tinggal bersamanya. Setelah Rong Xiu berhasil diperdaya dan melonggarkan pengawasannya, Hong Chi kembali melarikan diri keluar dari gua. Namun dikarenakan tidak mengenal jalan dan tidak terbiasa dengan daerah pegunungan di sana, setelah melarikan diri dan bersembunyi selama beberapa lama, seorang penduduk desa berhasil menemukan Hong Chi dan melaporkannya kepada Rong Xiu sehingga Hong Chi pun berhasil ditangkap kembali. Setiap kali Hong Chi mencoba melarikan diri, maka dia pasti akan mendapatkan pukulan dan pelecehan berkali-kali. Dalam beberapa bulan pertama, Hong Chi dipukuli hingga dia hampir tidak bisa berdiri dan hidup dalam kesakitan setiap harinya. Sebagai akibat dari perlakuan yang diterimanya, pada tahun 1993, setahun setelah tinggal di sana, Hong Chi menderita penyakit trombosis otak. Setelah Hong Chi menderita trombosis otak, Rong Xiu menolak mengizinkannya mencari perawatan medis dan hanya mengizinkan Hong Chi diperiksa beberapa kali oleh dokter di klinik kota. Ketika penyakitnya menjadi serius, Rong Xiu pernah membawanya keluar desa dan pergi ke rumah sakit untuk menemui dokter. Tapi dia mengawasi setiap pergerakan Hong Chi tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Di bawah pengawasan ketak Rong Xiu dan ditambah dengan penyakit yang didiritanya, membuat Hong Chi benar-benar kehilangan harapan untuk melarikan diri. Lingkungan hidup yang buruk dan seringnya kekerasan dalam rumah tangga, membuat kondisi fisik Hong Chi semakin memburuk. Awalnya dia masih bisa berjalan dengan terpincang-pincang, namun beberapa tahun kemudian, tekanan darah tinggi, trombosis otak, dan serangkaian komplikasi lainnya, menyebabkan Hong Chi menderita hemiplegia yang membuat dirinya susah untuk berjalan dan hanya bisa duduk di tempat tidur sepanjang hari. Hong Chi tahu bahwa dia tidak dapat melarikan diri lagi karena kondisinya, jadi dia memohon kepada Rong Xiu untuk membeli TV untuknya agar dia bisa menghabiskan waktu dengan menonton program TV setiap harinya. Tidak ada air yang mengalir ke dalam goa dan Hong Chi juga tidak dapat bergerak dengan bebas, sehingga lebih dari 10 tahun lamanya, dia hanya mandi 3 kali dan makan daging 1 kali saja. Hong Chi mengalami kehidupan menyakitkan selama hampir 12 tahun lamanya, sebelum akhirnya berhasil ditemukan oleh polisi. Selama berada di dalam penyekapan, setiap malam Hong Chi bermimpi tentang polisi yang menelobos masuk ke dalam goa, datang untuk menangkapnya dan juga menyelamatkannya dari neraka ini. Dan kali ini Tuhan membuat mimpinya berubah menjadi kenyataan, karena setelah hampir 12 tahun hidup dalam kesengsaraan, polisi berhasil menemukannya. Ketika polisi menelobos masuk, saat itu dia sedang terbaring di tempat tidur kotor penuh kutu, dan saat dia melihat polisi, dia tertegun sejenak, lalu berusaha tertawa dan berkata dengan suara yang tidak jelas dan terbata-bata, Kalian akhirnya datang untuk menangkapku. Begitu polisi mendekatinya, mereka mencium bau yang menyengat dan menjijikan. Kotoran yang menumpuk selama bertahun-tahun menyebabkan seluruh tubuhnya berbau busuk dan asam, dengan rambutnya yang dipenuhi kutu dan menempel seperti kain yang lengket. Dari penampilannya, sulit dibayangkan bahwa wanita yang belum berusia 40 tahunan ini, wajahnya dipenuhi tanda-tanda penuaan, kelihatan seperti nenek-nenek tua. Karena Hong Chi tidak bisa berjalan sendiri, sehingga polisi tidak punya pilihan lain selain mengangkatnya. Dan memasukkannya ke dalam mobil polisi dan membawanya kembali ke Chongqing untuk diinterokasi. Keluarga Rong Xiu dan seluruh penduduk desa pada awalnya ingin menyangkalnya dan tidak membiarkan polisi membawa pergi Hong Chi. Namun ketika mereka mendengar bahwa Hong Chi sebenarnya adalah buronan utama yang dikejar polisi selama 12 tahun terakhir, mereka semua terkejut dan tidak berani menjogak apalagi mencampuri urusannya lagi. Pada tanggal 30 Agustus 2004, persidangan terhadap Hong Chi diadakan di pengadilan menengah rakyat Chongqing. Di dalam persidangan, Hong Chi didakwa atas keterlibatannya dalam 17 dari total 85 kasus yang dilakukan oleh kelompoknya. Sambil menangis, Hong Chi mengaku bersalah dan meminta agar pengadilan dapat memberikan hukuman yang lebih ringan kepadanya, karena dia sedang menderita penyakit berat serta seorang penyandang disabilitas. Namun dikarenakan perbuatannya yang teci telah menghancurkan kehidupan begitu banyak keluarga, sehingga Hong Chi dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman mati serta dicabut hak politiknya seumur hidup. Sebelum dieksekusi, Hong Chi berharap agar dapat bertemu dengan putrinya. Saat melihat putrinya, dia tidak bisa menahan tangisnya dan berulang kali menyatakan penyesalannya, karena selama ini tidak bisa membesarkan dan menemani-nya tumbuh dewasa. Dia berharap agar putrinya giat belajar dan menjadi orang yang baik. Peng Hong Chi akhirnya membayar mahal atas perbuatan jahat yang dilakukannya, karena sebutir timah panas mengakhiri kehidupannya yang penuh liku dan dosa. Meski awalnya hanya dikarenakan ingin agar putrinya menjalani kehidupan yang lebih baik, namun itu tidaklah dapat dijadikan alasan untuk mengorbankan dan menghancurkan kebahagiaan keluarga lain. Mungkin dalam mimpi pun, Hong Chi tidak pernah menyangka bahwa apa yang telah dilakukannya selama ini akhirnya malah berbalik arah menimpa dirinya juga. Mungkin juga inilah yang disebut dengan istilah karma is real atau karma itu nyata. Siapa yang menabur angin, dia akan menuai badai. Siapa yang menanam, dia juga lah yang akan menuai hasilnya. Kebaikan maupun kejahatan, jika waktunya tiba, pasti akan merasakan balasannya. Berikan kebaikan pada dunia dan kebaikan akan kembali padamu, karena karma tidak pernah salah alamat. Demikianlah cerita tentang Peng Hong Chi, seorang wanita yang mendapatkan karma atas semua kejahatan yang telah dilakukannya. Bagaimana menurut pendapat teman-teman JST tentang kasus ini? Apakah Hong Chi layak mendapatkan keringanan hukuman hanya karena kondisi tubuhnya yang sedang sakit? Bagaimana pula perasaan para keluarga korban, andai dia diberikan keringanan hukuman? Pelajaran apakah yang bisa didapatkan dari kasus kita kali ini? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan tidak berkenan. Apabila suka dengan cerita ini, tolong bantu di like, share, dan subscribe ya. Oh ya, jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasi agar teman-teman bisa mendapatkan cerita terbaru dari JST. Akhir kata, stay safe, stay healthy, stay at JST. See you on next The Delicious Stories. Bye-bye.